Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, jadi di video kali ini kita bakal membuat konten reaction video lagi ya guys ya Kali ini kita bakal reaction video dot design lagi cuy Oke, oke langsung aja cuy kita langsung tonton videonya Emang udah waktunya kali ya gue beli motor Di saat kayak gini, sepeda hilang sekali Hihihi, jadi ada alasan nangis-nangis minta motor sama bapak Eh buset, itu kan sepeda gue Lah, kok bisa ada disini ya? Heran gue, si bapak kali ya? Bapak, pak, bapak, itu kok sepeda ada disini pak? Justru gue mau nanya sama lu, itu sepeda kenapa ditinggal ya? Lu udah gak butuh Eh, hanu pak, tadi peot neduh di toko, terus ada orang gila, ya peot lari pak Us, sembarangan lu kalau ngomong, itu bukan orang gila, Yot Lah, kok bapak tau? Ya itu kan dia yang ngasih sepedanya ke bapak Dia cerita sama bapak, kalau lu lari-larian gak jelas Oh, berarti dia gak gila, terus kemana orangnya? Mana bapak tau, orang bapak ketemu dia di jalan Hihihi, syukur deh kalau gitu Apa bener, foto yang kamu tunjukin waktu itu, beneran bapak kamu? Iya tante, bukannya tante kenal ya Loh, pak Alex Iya, dia pak Alex, tangan kanan di perusahaan kami, yaitu Rob Stower Jadi dia bawahan tante? Iya, Robby Jadi tante pemilik perusahaan itu? Iya Terus, apa yang tante lakuin setelah tante tahu kalau itu bapak saya? Maafin tante ya, tante sudah pecat dia dari perusahaan kami Eh, apa? Bapak Itu karena tante kecewa atas perilaku dia terhadap kamu Yang gak ngakuin kamu sebagai anaknya Eh, iya-iya paham tante Tapi sebenarnya ini gak ada hubungannya sama pekerjaan dia tante Iya-iya tante tahu Tapi tante gak bisa tahan emosi, bi Sebagai orang tua dari temen kamu Kona, tante merasa prihatin atas kehidupan kamu Eh, iya-iya tante, makasih kalau soal itu Terus gimana ya keadaan bapak sekarang? Ini semua gara-gara gue Dia dipecat dari pekerjaannya Bi Robby Dinda Lisa Buka pintunya nak Bapak pulang nak Robby Ini bapak nak Ayo buka nak Bapak kedinginan Robby Buka bi Buka bi Di luar hujan Bapak dingin nak Astagfirullah Siapa? Iya-iya bentar Astaga Ada apa bang? Eh, Anunda Tadi ada yang ngetok pintu Ah, masa sih bang? Aku gak denger apa-apa Beneran dak Jelas banget kok Tapi itu Kayaknya suara bapak deh Bapak? Ah, abang mimpi kali Serius dak? Jelas banget itu bukan mimpi Ya buktinya Eh, iya kali ya Yang lagian mana mungkin bang Bapak mau dateng kesini Pasti dia lagi tidur nyenyak di rumahnya yang mewah itu Iya-iya dak Udah ah, aku mau tidur Ya Allah Ada apa ya? Tumpen bapak dateng ke mimpi gue Bang, aku jalan ya Bi, otw ya Iya-iya Jangan malam-malam lu Enggak Subuh paling Gue tabok lu beneran Yah Kagak bercanda Yaudah ya Iya-iya Halo Mau liat-liat kuenya dong? Iya-iya Silahkan pak Cari kue apa pak? Om Hans Om Jah Kemana aja om? Yah Panjang ceritanya bi Jah Sumpah om Saya nyariin om kemana-mana Tiap hari saya ngarep banget om dateng kesini Loh, ngapain nunggu saya dateng? Ya abisnya om gak ada kabar Saya juga gak tau rumah om dimana Saya kepikiran loh om Kenapa om tiba-tiba bikinin toko saya segede ini Tapi om pergi gitu aja Hmm Bi Ada yang mau om-omongin sama kamu Waduh Apa itu om? Sebenernya ini gak boleh om bocorin Tapi menurut om Udah saatnya kamu tau Apa yang sebenernya terjadi Eh, maksudnya Tentang apa dulu om? Tentang toko ini Sebenernya saya itu bukan siapa-siapa bi Saya cuma orang suruhan Dari pengusaha besar Yang ingin modalin kamu usaha kue kayak gini Ah, masa sih om? Iya Sejak awal om disuruh borong dagangan kamu Sampai suruh buatin toko ini buat kamu Itu semua bukan rencana om Tapi ada orang dibalik si kenario ini bi Eh Siapa om? Bapak kamu bi Apa? Saya punya rencana besar untuk anak-anak saya Kamu tinggal ikuti apa yang saya suruh Oh, baik-baik pak Siapa? Pak Alek Yang udah biayain toko kamu Dia pengen ngerubah hidup kamu jadi lebih baik Karena waktu itu Dia denger kabar dari orang-orang Kalau kamu mau berhenti sekolah demi biayain adek-adek kamu Pak Tapi sekarang Entah gimana nasibnya Kabarnya dia dipecat dari perusahaannya bi Saya pun susah ngehubunginnya Stop om Makasih om infonya Serius ini rumah bapak lo bi Iya nak Swer dah Buset Gede juga ya Kalah anjir Rumah emak gue Makanya gue bingung nak Malah dia lebih kaya dari lo Iya Lagian ngapain juga Gede-gede rumah Yang ada serem Yaudah Lo tunggu disini aja ya Gue mau kesana Nanyain sama satamnya Yaudah Yaudah Jangan nginep ya Masih acara 17 Ini sih pak Pak Aleknya ada Ada perlu apa ya Anu pak Ini saya suruh kasih proposal buat dia Dari pak RT Waduh Pak Alek lagi ngadar dirumah Wah Gitu ya Kemana ya pak Tapi Kamu jangan bilang siapa-siapa ya Kenapa pak Dia diusir sama nyonya Apa Dia udah gak tinggal disini lagi Bapak Pak Oh ini kelanjutannya si Dinda ya Kemana aja sih kak Aku jangan ngepak kau dari tadi sendirian Emang si Dinda belum pulang Belum Dari tadi aku juga nungguin Wah Cari gara-gara lu dot Jam segini belum balik Udah aku telponin kok Tapi gak aktif-aktif Yaudah Yaudah Ntar juga pulang Ayo tutup dulu yuk Belum sampai Rumahnya cik Masih Jalan Terus gimana si Dinda kak Udah jam segini Udah pulang dulu yuk Tunggu dirumah aja Ntar dirumah Kita telpon si dotnya HP kakak juga lobet ini Ini kelanjutnya Yaudah Tunggu disini ya Kakak ambil motor dulu ke parkiran Masih acara 17an cuy Oh juara 1 Bapak Stephanie cuy Kedua Bapaknya sepewet Bapak Pak Bapak Bapak Dan akhirnya Robby membawa Bapaknya pulang ke rumah Dengan rasa kasih sayang Dan ketulusan dari Robby Dia tidak melihat Masa lalu yang buruk Dari bapaknya Kini dia hidup Dalam satu rumah Dengan kehidupan sederhana Namun bahagia Karena bisa berkumpul Dengan keluarganya Betul cuy ya Tapi Kemana dok dan dinda Bapak 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 Kumannya Kompulksi cuy Bapak Bapak Karena dia belum mandi cuy Oke guys Mungkin segitu aja ya video reaction kali ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini Dan channelnya DotDesign ya guys ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa